Rudal S-300 dilaporkan Kanal 13 Televisi Rusia pada selasa 17 Mei bahwa pasukan Rusia hari Jumat minggu lalu menembaki jajah tempur Israel di barat laut Syria dengan sistem anti-rudalnya yang canggih S-300. Penembakan jajah tempur Israel oleh Rusia dapat dianggap sebagai indikasi yang menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan Rusia terhadap rezim negara itu. Times of Israel menyebutkan, berdasarkan laporan tanpa sumber Kanal 13 Israel hari Jumat lalu, angkatan udara Israel menyerang beberapa target di dekat kota Masyab, barat laut Syria. Menurut Kanal 13 TV Israel, pada serangan kali ini, S-300 menembaki jajah tempur Israel dan sistem anti-rudal itu dikendalikan langsung oleh pasukan Rusia. Tak mungkin tanpa konfirmasi mereka, sehingga ia menjadi ancaman nyata bagi jajah tempur Israel. Times of Israel juga menegak skandalan laporannya, jika berita itu terkonfirmasi, maka ini adalah untuk pertama kalinya menjadi terjadi dan akan menjadi perubahan determinan bagi Israel yang belum melancarkan kerabusan kali serangan udara ke Syria. Penembakan rudal S-300 Rusia terhadap jet-jet tempur Israel yang menyerang Syria terjadi di tengah memuncaknya ketegangan antara Moskow dan juga Tel Aviv. Geram, Syria digempur Israel, Rusia balas serangan tembakan rudal ke Israel. Pasal serangan Israel yang dilakukan di wilayah Masyab, Syria pasukan militer Rusia dilaporkan melayangkan serangan balasan dengan penembakan rudal S-300 yang menyerang jet tempur Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan atas tindakan militer Israel pada Jumat lalu. Dimana Israel saat itu menyerang wilayah Masyab, termasuk pangkalan militer Iran di barat laut Syria. Serangannya menewaskan lima orang dan menyebabkan tujuh orang luka-luka ini sempat dihalau oleh militer Syria. Tapi tangkisan ini diletak berhasil. Militer Syria saat itu juga berusaha menembakkan puluhan rudal untuk menghalau pesawat Israel. Tetapi, sebagian besar tembakan itu tidak efektif. Jet tempur Israel akhirnya meninggalkan wilayah tersebut setelah pasukan militer Rusia menembakkan rudal canggih S-300. Merespon tindakan ini, meski tidak secara khusus merujuk pada serangan Rusia, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyebut bahwa tidak ada yang mampu menghalangi Israel di Syria yang disebut sebagai upaya agar Iran tidak mentransfer senjata canggih melalui wilayah Syria. Pernyataan ini juga merujuk pada tuduhan lama yang disumalian Israel pada Iran yang dianggap menyuplai amunisi canggih pada kelompok teror Hizbullah Libanon melalui wilayah Syria. Israel yang akan terus bertindak melawan setiap musuh yang mengancamnya dan menjaga transfer kemampuan canggih dari Iran yang membahayakan warga Israel dan merusak stabilitas keseluruhan kawasan. Demikian kata Grant, seperti dikutip dari Hobbs.id. Insiden bentrokan yang melibatkan pasukan militer Israel dengan Rusia ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak hubungan kedua negara terus memburuk di tengah konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Ketegangan kedua negara ini dinilai mengkhawatirkan bagi pihak Israel yang selama ini telah melakukan ratusan serangan ke wilayah Syria dengan dali mencegah pengiriman senjata ke kelompok Hizbullah melalui wilayah Syria. Sebagai informasi, Rusia juga merupakan sekutu dekat Presiden Syria, Bashar al-Assad dan juga selayaknya sekutu dekat. Rusia memang memiliki banyak pasukan yang beroperasi di negara itu. Tak hanya itu di sana, Rusia juga menempatkan berbagai pertahanan udara canggih termasuk S-300. Rudal S-300 sendiri merupakan senjata yang diberikan Rusia secara cuma-cuma kepada militer Syria pada tahun 2018 lalu. Tak hanya rudal, kala itu Rusia juga mentransfer tiga batalion ke militer Assad meski keputusan itu sempat ditentang keras oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Dimana sebelum konflik ini memanas, Israel dengan Rusia sebenarnya telah menciptakan perjanjian yang disebut mekanisme dekonfliksi untuk mencegah keduanya terdebat bentrok di Syria. Bahkan tahun lalu, pada pertemuan yang dilakukan PM Israel, Naftali Bennett dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, keduanya menegaskan bahwa kedua negara sepakat akan terus menjalankan kesepakatan itu. Sebuah kejadian menarik rupanya baru terjadi di seputaran wilayah Syria. Dikabar